Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten yang mendapat teguran dari Presiden karena rendahnya serapan anggaran. Menurut Bupati Bogor Nur Hayanti, anggaran 1,9 triliun rupiah yang belum terpakai disebabkan berbagai alasan, salah satunya petunjuk teknis yang belum turun. Meski memiliki anggaran 1,9 triliun yang belum digunakan, sejumlah pembangunan di Kabupaten Bogor mandek. Beberapa jalan juga ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan, bahkan dijadikan kolam ikan oleh warga. Mandeknya pembangunan di Kabupaten Bogor mendapat protes keras dari warga. Bupati Bogor Nur Hayanti mengaku mandeknya dana pembangunan disebabkan berbagai alasan, yaitu petunjuk teknis belum turun, rekanan belum meminta pencairan, hingga realisasi pendapatan melebihi target. Untuk dana jam persal atau jaminan persalinan misalnya, meski Kabupaten Bogor sudah menerima dana sebesar 92 miliar dari Kementerian Kesehatan, namun hingga kini belum dicairkan karena belum ada petunjuk teknis. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Dan ini sangat memotivasi pemerintah daerah, khususnya saya sebagai Bupati. Dan Alhamdulillah posisi 1,9 yang kemarin disampaikan, sekarang sudah menunjukkan angka 1,7. Sudah ada yang diserapkan? Jadi memang saya juga melakukan langkah-langkah percepatan terhadap penyerapan APBD ini, karena saya juga ingin apa yang diprogramkan oleh pemerintah daerah, apa yang menjadi rencana pemerintah daerah di tahun anggaran 2016 ini, betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. Terima kasih.